Nah ini kita pakai Dr. De Fischer Produknya Jerman Ini lagi mau dibikinin dudukan ini Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Beta Channel Kembali lagi bersama Beta Hari ini Beta bersama si Baby Blue Jazz BD3 kita ini Hari ini kita mau bengkel Dan hari ini kita mau bikin dia jadi lebih keren Hari ini banyak banget project yang mau kita kerjain Yang pertama kita mau pasang foglamp Karena mobil ini gak ada foglamp ya Karena ini versi yang terendah IDSI Dan kita mau pasang foglamp Kita mau bolongin bempernya Terus kita juga mau pasangin Apa ya pasangin alarm Pasangin alarm Jadi hari ini projectnya tuh banyak banget Pasangin alarm Foglamp Oh iya guys satu lagi Kita juga mau pasang klakson Karena ini klaksonnya Suaranya kecil banget ya Kita mau ganti pakai yang dokter Fair Nah itu biasa klakson yang dipakai BMW Supaya Suara klaksonnya juga lebih gede Karena Kalau kayak Klakson-klakson kecil gini ya Bajai itu kadang gak mau minggir dia Kalau dikelaksonin kayak gitu Dia musuh yang gede Yang nyaring Yang bikin dia juga Akhirnya mau minggir gitu Kadang-kadang kalau di jalan tuh kita Apa ya Kayak Bukan mau jadi bikin berisik ya Bahkan memangnya kita menggunakan klakson itu Seperlunya saja gitu Tapi kadang juga Kalau pas lagi macet Biasa suka ada kayak Mobil-mobil ngetem Angkot apa gitu Itu yang bikin meresahkan itu Jadi kita butuh Suara ekstra Supaya dia gak mau minggir So buat teman-teman yang pengen tau Nonton video ini guys Nanti kita akan share semuanya Bagaimana proses dan caranya Pengerjaannya Apa-apa aja Nanti kalian bisa nonton video ini Jangan lupa di komen Like, share, dan subscribe Serta bagikan ke teman-teman kalian Biar tau bagaimana proses cara penggantiannya Dan mobil ini kita mau percantik perlahan-lahan Oke kita langsung aja menuju bengkelnya Nanti sampai sana kita akan share ke kalian guys Supaya kalian bisa nonton video ini Oke Kita langsung muncul ke TKP Oke guys sekarang hari ini Kita lagi mau pasang ini dulu nih Flock clampnya kita mau pasang Ini dia nih guys Kita udah beliin Biar jadi lebih Terang kalo malem Karena Biasa pake fog clamp ya Di Brio Begitu kita pake jazz Gak ada fog clampnya Wah kacau Ditambah juga kacanya Juga dia udah buram ya Karena baret-baret wiper tuh Emang nih kalo Sebelumnya tuh Sebelumnya tuh Pake Ternya kayak gak mempedulikan masalah Karat wiper Padahal gak seberapa ya Tapi jadi runyem jadinya Kita lagi berada Lagi di bengkelnya si Mang Ade nih Bengkelnya si aceng Kita lagi mau pasangin Flock clamp buat Sihit sini deh 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati